Iya, karena curut NU itu yang ngasih suara ko buat Ogbun Habibu Ya, Ogbun Habibu bisa kebeli mobil, bisa kebikin pesantren itu oleh curut NU Yang penting kita tidak jadi curut antek Belanda Jangan penyamun Di darat, di medsos, apapun yang terjadi, bisnis lebih kekurat kehadapin Maju dah Indonesia sejak dulu kalah Tetap di puja-puja bangsa Alhamdulillah Alhamdulillah Ini petera guru saya Akhir kuram Tidak lupa Gusmat Ini senang sampai muda ini Amin Amin Dari Tugus Bakrep, Tugus Umar Saya akan tanya Dari apa yang terlalu amat Gusmar Tidak lupa nih, saya ibu saya Gus Bayi Dawi Terkenalkan di sini Alhamdulillah Ke Haji Alwi Maaf Dan kepada saudara saya Tugus Nuh Fadil Saya ketua Bapak Ganteng Dan saya Kaya semua yang Mau nakses Bapak Ganteng Saya ini bangga Jadi curut NU Jadi curut NU bangga Saya Iya Karena curut NU itu Yang ngasih suara ko Buat Ogum Habib Ya Ogum Habib Bisa kebeli mobil Bisa kebikin pesantre itu Oleh curut NU Pesantre Lipa laki Asyik Lipa laki Walaupun Dibilang Orang curut NU itu Ya Cuman bawa gula Satu kilo doang Saya yakin Siapapun dia Yang menghinakan Wali Songo Tidak akan pernah ridho Dan saya yakin Wali Songo Dengan berkah karomahnya Akan membela orang-orang Yang membela Keturunan Wali Songo Sejatinya perjuangan ini Sejatinya untuk Indonesia Untuk NKRI Satu kilo gula Tapi sejak kebeli Mobil mewah Pesantre Apa ya Itu ajaibnya curut NU Ajaibnya curut NU Yang penting kita Tidak jadi Jadi curut antek gelanda Ya Suhanallah Dalam hal ini Sebetulnya Saya tadinya Tidak sengaja Ngeliat Haji Imad Tidak sengaja Bulan puasa itu Awalnya Tidak sengaja Bulan puasa itu Karena bulan puasa Yang tidak ada kegiatan Nonton TV Tidak ada TV di rumah Lihat Keluarga pada tidur Santi pada tidur Kalau pun hanya sedikit Yang lihat Di Youtube Ada Haji Imad Ini Kata sini Musuh saya Coba ngomong apa Ini Nah ini dia Memang dari dulu Saya monitor Dari dulu Dari 10 tahun yang lalu Jujur aja Saya tidak suka Dengan Arugannya Radikalnya Dan sebagainya Jujur aja Tidak suka Karena saya menganggap Itu nanti provokasi Dan pecah NKRI Dan itu Mengarah kepada Kebencian rakyat Bada Umar Saya tidak ingin Terjadi di Rah Di Rah itu Hancur Karena di provokasi Rakyat Saya tidak tunjukkan Umar Saya tidak ingin Di Indonesia Karena ketika Ulama dengan Umar Dipisahkan Maka satu kebodohan Kemunduran Indonesia Diadakan Pernah kuat Ketika Ditinggalkan Oleh ulama Pahami ini Sangat berbahaya Tidak akan pernah Berdiri Indonesia Tanpa Kekuatan Ulama Oleh karena itu Maka apapun Yang terjadi Saya mencoba Untuk mengantar Dan saya menganggap Kejadian ini Sadam Hussein Hancur itu Karena di provokasi Pengalaman saya Ke Irak dulu Waktu Ziarah Kusam Lukomir Saya menanya Ke si Ahmad Oh iya Kau tiga ini Ketika saya di Irak Itu saya nanya Ke orang Irak Eh Ahmad Bagaimana Menteri kau Setelahnya Irak ini Pasca Sadam Hussein Dihancurkan Ditumbangkan Menyesal Menyesal Kenapa menyesal Karena Kejadian Irak Habis Dari situ Saya berpikir Analisa saya Irak ini hancur Karena di provokasi Raya Dibuat bencik pada Umarro Dan ini Tidak Tidak boleh Terjadi di Indonesia Dilakukan oleh Siatot Baik di HP Atau Wahabi Dan sebagainya Dimalik di Haji Iman Lagi nih Jadi yang ini Haji Iman Tidak 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 Dia beri Sekarang Saya Sudah Gusta Haji Buka Tidak Nasab Bener Gannya Haji Iman Nah kita Siapkan Tidak Nasab Sekitar 12 13 Maka dari situ saya dukung Saya menekan Fakum Habib untuk membuktikan Agar terkonfirmasi Dan saya dukung Haji Imad Menyarankan SDM Itu kronologisnya Karena ini Nasrat ini sudah dibahas oleh Haji Imad Walaupun setiap saya lebih tinggi daripada dia Saya tidak boleh berusak lahan orang Maka saya Keling down dulu Dilihat di Youtube itu Ada barsemit Nah ini dia Setidaknya beliau menafikan Baru saya antar bicara Kenapa Ya gimana-gimana juga Haji Maudit ini Tengah wali seonggo Saya cari cakung ini Ibunya ratu Ya kan Saudara saya Semuanya di kesulitanan Banten itu juga Beri wali seonggo Baik di HP Atau wahabi Dan sebagainya Kembali ke Haji Imad lagi nih Jadi yang ini Haji Imad di Tenggerak Apa yang saya ini Kok berubah Ini menurut saya Tengah Tapi saya masih pakai azmatan Indonesia Tanah air peta Pusaka Abadi Nanjaya Terima kasih Terima kasih